Hai semua, hari ini kita akan membuat kue tradisional yang sangat enak, lembut, kenyal, cara buatnya sangat mudah dan bisa dijadikan ide jualan Bahan pertama 150 gram kelapa parut, ini dari 1 butir kelapa Setengah sendok teh garam Satu lembar daun pandan, jika tidak punya, tidak apa-apa boleh di skip, kemudian aduk hingga tercampur rata Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan Masukkan kelapa parut ke dalam kukusan Kukus selama 10 menit Setelah 10 menit, buka kukusan Hmm, aromanya enak banget, kemudian ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita gunakan 200 gram tepung terigu atau sekitar 20 sendok makan 180 gram gula pasir atau sekitar 12 sendok makan Garam 1.4 sendok teh Setengah sendok teh vanili bubuk 170 gram tepung tapioca atau sekitar 17 sendok makan Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata 1000 ml santan kelapa atau sekitar 4 gelas ukuran sedang Kita masukkan setengah bagian ke dalam bahan kering Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Lanjut, masukkan sisa santan Kemudian aduk hingga tercampur rata Sebelum lanjut diaduk Saya tambahkan pewarna makanan Saya pakai warna ungu Boleh pakai warna lain Lanjutkan aduk hingga tercampur rata Kemudian saya gunakan loyang dengan diameter 17 cm Tinggi 7 cm Tambahkan sedikit minyak goreng Oles di bagian dalam loyang hingga merata Setelah itu ambil adonan Masukkan ke dalam loyang Pastikan adonannya disaring agar tidak ada bahan yang bergerindil Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan Kukus selama 35 menit dengan api sedang Setelah 35 menit buka kukusan Hmm, aromanya enak banget Kuenya kita biarkan dingin dulu Jika sudah dingin Keluarkan dari loyang Buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Kuenya kemudian Jangan lupa Pisaunya dilapisi dengan plastik Agar tidak lengket Setelah itu Ambil kelapa parut Yang sudah dikukus sebelumnya Ambil kue yang sudah dipotong Kemudian taburi dengan kelapa parut Hasilnya seperti ini ya teman-teman Kue tradisionalnya siap untuk disajikan Hmm, ini rasanya enak banget Lembut Kenyal Manisnya pas Kuenya benar-benar gurih banget Perpaduan antara rasa manis dari kue Dan asin dari kelapa parut Bikin kuenya makin tambah enak Selamat mencoba resepnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye